Komisi 6 DPR RI menyesalkan adanya pemotongan anggaran di Kementerian Kooperasi dan UKM yang telah memotong anggaran pengembangan sektor industri kecil dan melengah atau IKM sebesar 50% sehingga menyebabkan terhambatnya program Kementerian Kooperasi dan UKM untuk mencetak 100 ribu wira usahawan. Hal tersebut mengembuka saat kunjungan spesifik Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka melakukan pengawasan terkait penyaluran kredit usaha rakyat untuk usaha mikro kecil dan menengah. Anggota Komisi 6 DPR RI, Siti Mukaromah menyesalkan adanya pemotongan anggaran Kementerian Kooperasi dan UKM dari semula sebesar Rp360 miliar menjadi Rp190 miliar. Harus ada perbaikan anggaran, harus ada lebih signifikansi anggaran yang akan lebih meningkatkan dan memaksimalkan industri-industri ke depan sehingga potensi yang seperti kita lihat ada di NTB ini dan juga di darah-darah lain akan lebih optimal dan lebih maksimal lagi. Muhammad Hekal menyampaikan, pemerintah perlu berperan dalam mendorong pertumbuhan IKM karena IKM merupakan cikal bakal dari industri yang kuat yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional. Pertumbuhan Indonesia ini harus kita dorong dari wira usaha baru dan itu adalah salah satu program yang didorong oleh Komisi 6 berikut dengan mitra-mitranya. Tempat ini dulu dimulai dengan satu orang, sekarang sudah ada 12 orang di bengkelnya. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumerjaya Linggih menilai persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2016 masih belum optimal. Permodalan ini kan kur dan sebagainya ini jangkauannya karena mereka kurangnya informasi, kurang masifnya informasi. Ini informasi tidak sampai ke bawah dengan baik. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Harry Adi, TVR Parlemen, laporkan.